Sementara itu, tim bulu tangkis Indonesia terus menginggungkan cerita. Setelah gagal meraih juara di Denmark Open, salah satu pemain muda Putri Kusma Wardani justru meraih juara di Republik Ceko Open 2021. Wajah timnas bulu tangkis Indonesia tak muncul di final Denmark Open 2021 setelah harapan terakhirnya. Tunggal Putra, Tom Sugiyarto, dan ganda campuran perafan melatih tumbang di babak semifinal. Pembulu tangkis Indonesia sudah berguguran sejak babak awal. Dimulai dari The Minions, The Deadys, Jonathan Christie, Anthony Ginting, hingga peraih medali emas Olympiadic Tokyo 2020, Gracia Apriani tak luk sebelum menyentuh babak semifinal. Alhasil laga final yang diselenggarakan di Odin Sport Park itu didominasi oleh tim Tuan Rumah dan Jepang. Sementara itu, pemain muda Indonesia Putri Kusma Wardani justru meraih kemenangan di Republik Ceko Open 2021 yang digelar di Born Republik Ceko minggu 24 Oktober lalu. Unggulan ke-8 ini berhasil menang setelah mengalahkan wakil dari Malaysia, Siti Nur Suwaini dengan stride game 21.16 dan 21.15 dalam waktu 31 menit. Karirnya yang menanjak selama 3 tahun terakhir membuat Putri di gadang-gadang akan menjadi pemain bulu tangkis potensial masa depan Indonesia. Sebelumnya, ia berhasil meraih gelar juara di ajang Jakarta Junior Internasional. Di tahun yang sama, ia juga berhasil menjuara kejuaraan dunia junior di Kazan, Rusia. Pembulu tangkis berusia 19 tahun ini juga memperkuat tim Indonesia di ajang Piala Uber 2020. Meski langkah tim Uber Indonesia harus terhenti di babak perempat final. Terima kasih.